Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Ini ada terkait dengan kasus duguan dana piktif Sungai Lebuh Kasus duguan korupsi dana desa Sungai Lebuh, Kecamatan Sula, Kabupaten Kerinci Oleh PJ Kades dilimpahkan kejaksaan Negeri Sungai Penuh ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi Terdakwa disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kayak mana pantauan? Kita tengok di pantauan Bang Jack Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melimpahkan berkas perkara terdakwa ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada 8 Agustus 2022 lalu Terdakwa yang dilimpahkan yakni Levro Oktomi, yang merupakan mantan penjabat atau PJ Kepala Desa atau Kades Sungai Lebuh, Kabupaten Kerinci Tersangka diduga menyelewengkan dana desa sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 613 juta rupiah Tersangka diduga melakukan tindak korupsi dalam pekerjaan pembangunan di desa tersebut yang tidak dilaksanakan atau fiktif Jenis Tindak Pidana Tipikor pada Pengelolaan Keuangan, APBD Setahun 2020 Desa Sungai Lebuh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni membenarkan pelimpahan tersebut atas terdakwa Levro Oktomi Terdakwa disangkakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor Subsider Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor Terdakwa disangkakan Primer Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Ada perkara masuk dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Perkara Tipikor yaitu atas sama terdakwa Levro Oktomi ST alias Pak Dian Jadi tidak selanjutnya sebagai berdakwaan Yaitu sebagai PGS Kepala Desa Sungai Lebuh Pendidikannya S1 Bahwa terdakwa, didakwa, dakwaan perindahnya Dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor Selanjutnya Subsidernya Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Iqbal Cik TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!